Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin Anak-anak disini kita kali ini mau mempelajari materi kita pada mata pelajaran akhidah alak Yaitu menghindari ahlak tercelah orang munafik Namun sebelum kita belajar tentang ahlak tercelah munafik Mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu Agar selama belajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kelanjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika belajar kita mendapat keberkahan ilmu Mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat Amin ya rabbal alamin Mari kita berdoa bersama Ila hadratin Nabiya al-Mustafa Muhammadin s.a.wala alihi wa s.a.wala alihi wa azwajihi wa dhuryatihi wa alibadihi ajmain Shay'un lillahi lahu mulfatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustaquim S-sirata al-la-dina an'amta alayhim Ghyir el-maghdubi alayhim Wala al-dhalin Amin Raditu billahi rabbah Wabal-islam dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa arzukni fahma Amin Elhamdulillahirrabil ilai Crispin Nawaitu التعلuma Wa at-tahulimah Wa at-tadakurah Wa at-tahicira Wal-nifahah Wal-antifahah Wal-ifadata Wal-ifadata Wal-istifadata Wal-hathah على التمesk بكتاب الله وسنة رسوله Wad-d'a-a-ilah Wad-dalalata Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk pada materi kita Yaitu menghindari ahlak tercelah Orang munafik Orang munafik sangat dibenci oleh Allah SWT Kemudian orang munafik Akan mendapat siksa yang pedih di akhirat Dan orang munafik Akan mendapatkan Kehinaan di dunia Nah tahukah kamu Kalian tentang siapa itu orang munafik Bagaimana ciri-cirinya Akibatnya Dan bagaimana cara menghindarinya Nah yuk simak Penjelasannya Mari mengetahui Sifat munafik Kata munafik berasal dari kata Nafako yang artinya adalah berpura-pura Yaitu apa yang diucapkan oleh orang munafik Tidak sesuai dengan tindakannya Atau menampakkan kebaikan Dan menyembunyikan keburukan Munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku islam dan mengaku rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah sallallahu alaihi wa sallam Munafik merupakan sifat tercelai yang tidak disenangi oleh Allah sallallahu alaihi wa sallam Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 dan 145 Yang burninya sebagai berikut Yang artinya Sesungguhnya orang munafik itu Hendak menipu Allah sallallahu wa ta'ala Tetapi Allah lah yang menipu mereka Apabila mereka berdiri untuk sholat Mereka lakukan dengan malas Mereka bermaksud riak atau ingin dipuji di hadapan manusia Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali Quran surat An-Nisa ayat 142 Dan ayat berikutnya bunyinya seperti ini Yang artinya Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka Quran surat An-Nisa ayat 142 Jadi orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka Kita lanjutkan ke tanda-tanda orang munafik Bagaimana sih tanda-tanda orang munafik Tanda-tandanya adalah Yang pertama apabila dia berkata dia berdusta atau bohong Kemudian apabila ia berjanji ia mengingkari Dan apabila ia diberi amanat ia hianat Itulah tiga tanda orang munafik Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW Yang bunyinya Ayatul munafiki thalasa Ida haddasa kazaba Wa ida wa'ada akhlafa Wa ida tu minah khona Yang artinya adalah Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga Apabila berkata ia berdusta atau bohong Apabila berjanji ia mengingkari Dan apabila ia diberi amanat ia hianat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nomor 5630 Nah itulah tanda-tanda orang munafik Kemudian anak-anak Sifat munafik itu bisa menimbulkan akibat yang merugikan Di antaranya adalah yang pertama Mendapat balasan dari Allah SWT Yaitu dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT Jadi orang munafik itu Pasti mendapat balasan Yaitu neraka Allah SWT Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Na'udzubillah min dalik Kemudian yang kedua Orang munafik itu Kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman Ketiga tidak setia dengan orang mu'min Yang keempat Malas melaksanakan sholat Dan yang kelima Yang terakhir adalah Orang lain akan membenci dan menjauhi Orang munafik Nah sekarang kalian tahu Bagaimana akibat dari sifat munafik itu Oleh karena itu Sebagai seorang muslim Kalian hendaklah menghindari sifat munafik Nah kemudian Cara menghindari sifat munafik itu Dengan cara apa Nah ini dia caranya Yang pertama adalah Senantiasa menjaga lisan Yang kedua adalah Memperbaiki setiap keburukan Dengan berbuat baik kepada orang lain Dan yang ketiga adalah Menjalin silaturrahmi Kesesama teman Yang keempat adalah Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW Yang berikutnya adalah Mengingat bahwa Allah adalah Maha melihat Maha mendengar Maha mengetahui Dan maha mengawasi Nah insyaallah itu Obat yang paling manjur Untuk Menghindari sifat munafik Yang Terakhir adalah Berusaha mendekatkan diri Kepada Allah SWT Alhamdulillah Selesai juga materi kita kali ini Semoga yang sedikit ini Bisa memberikan manfaat Bagi kita semua Amin ya rabbal alamin Kurang lebihnya Dari Pak Muklas Pak Muklas mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wallahul muwafiq Ila aqwaimu tarik Thumma salamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh